Ketika sejumlah institusi ramai-ramai terbitkan larangan bermain Pokemon Go, tidak demikian dengan DPRD Nusa Tenggara Timur. Di kantor wakil rakyat ini, para Pokemon Hunter bebas bermain aplikasi berbasis GPS tersebut. Mulai dari ruangan fraksi, hingga setiap lorong gedung DPRD, boleh dijadikan arena berburu Pokemon saat jam istirahat. Salah satu pemainnya adalah anggota DPRD NTT dari fraksi Partai Gerindra, Victor Lerik. Untuk game sendiri, apa tidak mengganggu kerja sebagai anggota Dewan? Lah, enggak lah. Sama sekali tidak mengganggu. Sekedar untuk isi waktu kosong. Sementara itu di Bali, demam Pokemon Go membuat Taman Bajra Sandi Renon Badung dipenuhi pengunjung setiap hari. Bukan pengunjung yang menikmati keindahan taman atau sekedar berolahraga, melainkan pengunjung yang berburu Pokemon. Bermain game jika untuk mengisi waktu luang tidak menjadi masalah. Tapi yang jadi masalah adalah ketika bermain game hingga kita lupa waktu dan tanpa kita sadari kita telah mengganggu kenyamanan orang lain, bahkan merusak fasilitas umum. Sayangnya terlalu asyik bermain game membuat pengunjung tidak sadar langkah kakinya merusak tanaman. Taman kota dibuat sebagai lahan terbuka hijau dan ruang publik. Namun sebagai warga yang baik sudah seharusnya bisa menikmati taman tanpa merusak fasilitas umum. Tim Liputan melaporkan untuk NET.